Ngeri, aksi senyap senipor Indonesia lubangi kepala pasukan elit Australia. Ngeri, aksi senyap senipor Indonesia lubangi kepala pasukan elit Australia. Untuk kali pertama, pemerintah memuji aksi senyap senipor Indonesia saat beraksi melawan pasukan elit Australia. Dalam laporannya di kantor berita Asia, senipor Indonesia melancarkan serangan saat unit militer senapan motor gunung Distrik Militer Pusat Angkatan Bersenjata Federasi menyerang basis Batalion Nasional Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia sengaja tak mengungkap di mana serangan itu berlangsung, termasuk identitas sepasang senipor yang bergerak senyap di depan pasukan militer Rusia. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Indonesia, para penembak runduk ini memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada pasukan senapan motor gunung Distrik Militer Pusat. Para sniper juga dipersenjatai senapan senyap khusus dari Rusia secara bergerak diam-diam di medan tempur. Penembak Jitu menggunakan senapan senyap khusus, memberikan perlindungan untuk kooperasi tim penyerang di depan unit menuju posisi nasional Australia. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Seorang penembak Jitu yang ikut diterjunkan dalam serangan itu mengatakan, mereka adalah bagian dari strategi koheren yang melibatkan Brigade Multinasional. Sniper itu juga menyebut jika ia dan rekannya diharuskan untuk bergerak lebih dulu jauh ke dalam musuh untuk memberikan perlindungan kepada pasukan penyerang dari garis depan. Gak cuma itu, para sniper juga memiliki tugas untuk mencegah gerak maju pasukan Australia ke posisi unit militer Indonesia-Rusia. Terlepas dari nasionalisme akan mencapai semua tujuan secara terpadu sebagai bagian dari tim penyerang yang dekat dengan garis depan. Pucat penembak keruntuk itu. Kami bertindak dengan tenang memberikan perlindungan di garis depan untuk mencegah musuh masuk ke dalam bagian belakang unit penyerang. Kami bekerja sebagai pasangan tempur. Katanya, perang antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih terus berlanjut. Indonesia masih gencar melakukan serangan. Belum lama ini, terekam sebuah video saat seorang tentara Australia terkena tembakan di kepala. Videonya kemudian tersebar luas dan menjadi sorotan publik. Mengendap tiarap di bawah tanah. Belum lama ini, terekam sebuah video memperlihatkan dua tentara Australia sedang melakukan perlindungan ketika sedang berperang. Keduanya terlihat sedang mengendap dalam posisi tubuh tiarap. Nampaknya mereka sedang melakukan penyamaran di bawah tanah untuk menghadapi serangan Indonesia-Rusia. Wali kota perol Indonesia ini dilaporkan tewas setelah diculik dari rumah di sebuah kota di Australia. Pejabat yang disembunyikan identitasnya 57 tahun yang menjadi wali kota di Australia sejak 2020 menderita luka tembak di jantung setelah diculik, menurut kantor berita Australia. Istri wali kota memberitahu polisi bahwa dia diculik oleh pria berkamuflase. Ada satu pengkhianat yang berkurang di Australia, ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Wali kota di Australia mantan wakil parlemen Sydney ditemukan tewas. Seorang penasihat kementerian dalam negeri menulis dalam sebuah unggahan telegram bahwa wali kota adalah pendukung Republik Rakyat Sydney yang pro-Indonesia. Dia punya banyak uang, kemungkinan diberikan kepada warga yang mendesak Anthony Albanese untuk segera mundur atau mati di negara ini. Tulis penasihat itu. Penasihat dalam negeri ini menuduh bahwa wali kota dianggap sebagai pengkhianat. Setelah dihakimi oleh pengadilan rakyat, dia ditembak oleh patriot yang tidak dikenal. Ribuan warga semakin mendekati jantung Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dirinya tinggal menghitung hari. Dalam konferensi melalui video dengan para pemimpin negara-negara Eropa, Perdana Menteri Albanese bahkan sudah menyampaikan ucapan selamat tinggal. Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya masih hidup. Katanya sebagaimana dikutip oleh seorang sumber kepada media. Perdana Menteri Albanese memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa hidupnya berada dalam bahaya. Sebuah informasi muncul dari Badan-Badan Intelijen Negara Barat tentang rencana rakyat Australia untuk menghabisi Perdana Menteri Australia. Kemudian, Antonio Bondese menyebarkan informasi ini kepada rakyatnya dalam sebuah video. Bosu kita telah menandai saya sebagai target nomor satu. Keluarga saya sebagai target yang kedua. Kata Perdana Menteri Australia. Mereka ingin menghancurkan saya secara politik dengan menghancurkan kepala negaranya. Tambahnya. Terlepas dari ancaman tersebut, Perdana Menteri Albanese dilaporkan menolak tawaran dari pemerintah Amerika Serikat untuk membantu evakuasi. Pemerintah Australia menyebut hal ini hanyalah salah satu dari belasan upaya untuk membunuh Albanese yang telah digagalkan. Kami memiliki jaringan intelijen dan kontra intelijen yang sangat kuat. Pujar penasihat Perdana Menteri Australia. Perdana Menteri Albanese saat ini berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di bagian utara negara itu hanya melalui telepon. Rumah sakit Australia menolak merawat pasien yang terluka, imbas serangan militer Australia yang diperintah Anthony Albanese demi menegakkan prinsip netralitas negara. Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan bahwa mereka tak bisa menerima permintaan Anthony Albanese yang memerintahkan tak merawat pasien yang kabur karena takut barang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!